Kesaksian warga curiga sudah tiga hari tak keluar, mantan Bupati Jembrana ditemukan tewas di rumah. Kejadian nahas menimpa mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana dan istrinya, lantaran ditemukan tewas di rumahnya. Tepatnya di Jalan Gurita 4, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, pada Kamis 8 Agustus 2024. Awal mula ditemukannya jenazah mantan Bupati Jembrana dua periode 1980 hingga 1985 dan 1985 hingga 1990 itu berawal dari kecurigaan tetangga. Sebab sejak tiga hari terakhir kedua pasangan suami istri itu tidak ada aktivitas sama sekali dan rumah dalam kondisi terkunci. Berdasarkan kesaksian Kepala Lingkungan Karya Dharma Sesetan, Putu Gede Igar Brahmadita menjelaskan kondisi rumah Ardana tampak kotor. Jenazah laki-laki ditemukan dengan kondisi kepala mengeluarkan cairan berwarna coklat. Ia juga menjelaskan kedua korban ditemukan di ruangan yang berbeda. Saya lihat, tapi tidak terlalu berani mendekat kalau mayat bapaknya tergeletak di dapur untuk adanya luka yang tidak tahu pasti sudah tergeletak. Kalau darah ada sih sepertinya tadi, ujar Brahmadita kepada Tribun Bali. Diketahui anaknya ibu ini mencari ibunya, kamarnya terkunci, ada jendela dibuka sudah ada bau menyengat sambungnya. Jenazah istri ditemukan di dalam kamar yang masih terkunci dan mengeluarkan aroma busuk. Brahmadita menambahkan bahwa Ardana merupakan sosok pria yang baik dan ramah di lingkungan setempat. Sementara itu, Keliantempekan, Iwayan Kartawan, menceritakan bahwa almarhum Ibe Ardana mempunyai kebiasaan beraktifitas olahraga jalan-jalan di sekitar perumahan. Sedangkan lurah sesetan, Wisnu membenarkan bahwa adanya dua jenazah yang ditemukan ialah Bupati Jembrana dan istrinya. Sementara itu, pihak keluarga maupun aparat kepolisian Enggan memberikan komentar terkait kejadian penemuan jenazah pasangan lansia itu.